You must take my ball without spilling any water. Snake Eyes berkisah tentang usaha seorang anak untuk menemukan pembunuh ayahnya. Dalam usahanya itu, ia harus menghianati orang-orang yang menganggapnya sebagai keluarga. Seperti apa keseruan dari cerita film ini? Dan seperti apa acting dari Iko Uwais di film ini? Nah guys, penasaran? Makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang ayah yang sedang berbicara kepada anaknya. Dari percakapan itu, diketahui jika sang ayah menyembunyikan sesuatu dari anaknya terkait pekerjaan dan identitas keluarga. Saking rahasianya, anak itu bahkan tidak memiliki nama. Ia dipanggil dengan sebutan Snake. Malam harinya, sang ayah meminta Snake untuk bersembunyi karena beberapa penjahat masuk ke dalam rumah mereka. Para penjahat itu meminta ayah Snake untuk mengundi dua buah dadu. Dan setelah diundi, hasilnya kedua dadu itu menunjukkan angka satu. Yang artinya Snake Eyes atau mata ular. Ayah Snake kalah dalam undian tersebut karena dua dadu yang muncul angkanya kecil tidak lebih dari enam. Dan itu artinya ia harus dibunuh. Snake tidak terima. Ia berlari keluar dan berusaha untuk menghentikan aksi pembunuhan itu. Setelahnya, ayah Snake memukul para penjahat dan ia meminta Snake agar melarikan diri. Dan sejurus kemudian. Beberapa tahun setelah itu, Snake tumbuh dewasa dan menggeluti profesi sebagai seorang petarung jalanan. Ia menggunakan nama julukan Snake Eyes ketika bertarung. Snake Eyes merujuk pada orang yang kalah dalam undian. Tetapi, Snake sendiri tidak pernah kalah dalam bertarung. Kenta Takamura adalah bos Yakuza. Ia mendatangi Snake Eyes dan ingin menjadikan Snake sebagai anggota dari timnya. Snake Eyes menolak tawaran itu. Tetapi, Kenta berjanji akan mencari pembunuh orang tua Snake jika Snake mau bekerja sama dengannya. Snake menerima tawaran Kenta. Ia bekerja sebagai anggota gangster untuk Kenta atau yang disebut dengan istilah Yakuza bagi orang Jepang. Mereka menyelundupkan senjata ilegal ke negeri Sakura. Suatu hari, Snake diminta untuk membunuh anggota Yakuza yang bernama Tomi Saburo alias Tomi. Menurut Kenta, Tomi harus dibunuh karena ia adalah seorang pengkhianat. Kenta tidak membunuh Tomi. Ia justru menyelamatkannya. Setelah itu, mereka berdua melarikan diri. Tetapi, sekelompok Yakuza anak buah Kenta mengepung. Sekalipun dihadang oleh puluhan Yakuza anak buah Kenta, Snake dan Tomi berhasil keluar dari gudang. Snake bersiap melarikan diri menggunakan motorboat. Tetapi, Tomi tidak mau. Ia melihat Kenta sendirian dan Tomi justru bernapsu untuk membunuh Yakuza itu. Kenta ternyata sangat tangguh. Ia tidak bisa dikalahkan. Ketika pertarungan ia dan Tomi belum selesai, anak buah Kenta berdatangan. Snake dan Tomi bahu-membahu untuk melawan para Yakuza itu. Mereka mencoba melarikan diri menggunakan mobil pengangkut kontainer. Dan di saat bersamaan, polisi datang ke TKP. Snake terbangun dan menemukan dirinya sedang berada di jet pribadi milik Tomi. Tidak dijelaskan bagaimana cara mereka bisa lolos dari kepungan polisi. Yang pasti saat ini keduanya terlibat pembicaraan ringan. Dari pembicaraan mereka, diketahui jika Tomi adalah sepupu Kenta. Dalam klan mereka, hanya ada satu pemimpin tertinggi. Kenta takut jika suatu hari nanti, Tomi akan menjadi pemimpin klan itu. Karena itulah, Kenta berniat membunuh Tomi. Snake sendiri memilih menyelamatkan Tomi. Karena ia melihat adanya kehormatan di mata Tomi. Snake dibawa Tomi ke Tokyo, Jepang. Di sana, mereka bertemu dengan pemimpin klan yang bernama Arashikage, neneknya Tomi. Arashikage berterima kasih kepada Snake karena ia telah menyelamatkan nyawa cucunya Tomi. Tomi meminta agar Snake menjadi anggota keluarga klan Arashikage. Tetapi, usulan itu dibantah oleh Akiko. Akiko adalah kepala keamanan klan Arashikage. Nenek Tomi siap menerima Snake dengan satu syarat. Snake harus lulus tiga ujian. Jika ia gagal di ujian ketiga, maka resiko yang harus diterima Snake adalah kematian. Tommy ingin Snake menjadi bagian dari klan Arashikage. Karena selain Snake berhasil menyelamatkan nyawanya, Tomi juga melihat kehormatan di mata Snake. Akiko masih keberatan untuk menerima Snake sebagai anggota klan Arashikage. Ia menyampaikan keberatannya itu kepada Tomi. Tetapi, Tomi bersikeras bahwa pilihannya tidak salah. Di klan Arashikage terdapat dua maha guru yaitu Heartmaster dan Blindmaster. Untuk ujian pertama, Snake harus berhadapan dengan seorang guru yang disebut Heartmaster. Heartmaster dari klan Arashikage ini terkenal sangat tangguh dalam hal bela diri. Ujian dalam sesi ini adalah Snake harus mengambil mangkuk berisi air yang dipegang oleh Heartmaster tanpa menumpahkannya. Kunci agar bisa lolos dari ujian ini adalah Snake harus melepaskan semua ego yang ada di dalam dirinya. Tiga kali Snake mencoba untuk merebut mangkuk air itu yang dipegang oleh Heartmaster. Tetapi, ia selalu gagal. Jika ia gagal untuk yang keempat kalinya, maka Snake tidak akan lulus ujian ini. Snake teringat akan petua yang disampaikan oleh maha guru Heartmaster. Kuncinya adalah melepaskan semua ego yang dimiliki. Snake kemudian membawa mangkuk berisi air yang ia miliki dan dengan rendah hati memohon agar menukarkan mangkuk miliknya kepada mangkuk milik Heartmaster. Melihat kerendahan hati itu, Heartmaster akhirnya mau memberikan mangkuknya kepada Snake. Dan Snake akhirnya lolos di ujian pertama ini. Saat makan malam, Tommy kembali menyatakan betapa ia ingin agar Snake menjadi saudara baginya dan mereka saling bahu-membahu melawan semua rintangan di masa mendatang. Snake sendiri agak terganggu dengan tatapan mata Heartmaster dan Blindmaster. Mereka seakan mencurigai dirinya. Setelah makan malam, Snake meminjam sepeda motor untuk bertemu dengan seseorang. Snake bertemu dengan Kenta. Ternyata aksi Snake menyelamatkan Tommy hanyalah sebuah sandiwara agar Snake bisa mendapatkan kepercayaan dari Tommy. Sebenarnya, Snake tidak tega menghianati Tommy setelah ia melihat kebaikan yang Tommy beri kepadanya. Snake kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja kepada Kenta. Tetapi, di luar dugaan, Kenta memberikan dadu kepada Snake. Kenta berjanji akan menemukan pembunuh ayah Snake dengan syarat Snake mau mencuri permata berharga dari keluarga Tommy. Permata itu adalah permata matahari dan merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan klan Arashikage. Keesokan harinya, Tommy bercerita kepada Snake tentang permata matahari legendaris dari klan Arashikage. Hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan akses permata matahari itu. Mereka adalah pemimpin Arashikage, maha guru, blind master, dan heart master, dan Tommy sendiri. Setelah mengatakan itu, Tommy memberikan hadiah kepada Snake berupa sebuah katana yang dinamakan Cahaya Pagi. Keesokan harinya, Snake dikejutkan oleh Akiko yang mendadak muncul di belakangnya. Akiko bahkan melihat katana Cahaya Pagi ada di tangan Snake. Tidak hanya curiga, Akiko juga merasa jika Snake tidak pantas mendapatkan pedang khas Jepang itu. Setelahnya, Akiko mengajak Snake untuk duel pedang. Tommy mengetahui kehadiran Kenta di Jepang. Ia berniat membunuhnya. Akiko dan Snake ikut serta untuk membantu Tommy. Mereka kemudian menyerang Kenta. Setelah menghabisi semua anak buah Kenta, kini Tommy berhadapan langsung dengan Kenta. Tetapi ia justru kalah duel pedang dan hampir terbunuh. Beruntung, Snake menyelamatkan Tommy. Kenta kemudian melarikan diri. Tetapi Tommy dan gangsternya berhasil menyita senjata ilegal milik Kenta. Mereka kemudian mengetahui jika ternyata Kenta bekerja sama dengan organisasi Cobra untuk melawan klan Arashikage. Scarlet adalah anggota organisasi yang disebut Joe. Organisasi Joe bertugas untuk menghentikan aksi terorisme internasional yang dilakukan oleh organisasi lain yang bernama Cobra. Di sisi lain, Kenta bekerja sama dengan organisasi Cobra. Karena itulah Scarlet diutus untuk datang ke Tokyo dan menumpas Cobra. Snake menemui Kenta. Ia keberatan bekerja sama dengan Kenta karena Kenta melibatkan organisasi teroris Cobra. Di saat itu muncullah wanita yang bernama Ana alias Barones. Ana adalah agen kepercayaan organisasi Cobra. Ana menjelaskan bahwa Kenta ingin menghancurkan klan Arashikage dengan meminta bantuan Cobra. Sedangkan Cobra sendiri, mereka menginginkan permata-matahari berharga milik Arashikage. Itu sebabnya mereka saling bekerja sama. Ana kemudian menunjukkan foto pembunuh ayah Snake. Pria itu bernama Agustin. Dan ia sedang disandra oleh organisasi Cobra. Ana akan menyerahkan Agustin kepada Snake. Jika Snake berhasil membawa permata-matahari Arashikage kepada Cobra. Ujian kedua dimulai. Kali ini Snake dibawah penanganan seorang guru yang disebut Blind Master. Snake diminta untuk mengikuti seberkas cahaya. Ketika ia masuk ke dalam cahaya itu, Snake bertemu dengan ayahnya. Snake meminta maaf karena ia tidak bisa menyelamatkan sang ayah. Tetapi, sang ayah menjawab, itu bukan salahmu. Kau hanya seorang anak kecil. Selamatkan dirimu. Itulah yang terpenting bagiku. Setelah itu, Snake tersadar dari halusinasinya. Menurut Blind Master, tes yang kedua ini bukan tentang lolos atau tidak. Tetapi, hanya untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki oleh Snake. Setelah itu, guru Blind Master berpesan kepada Snake agar berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena hal ini akan menjadi beban sekaligus penghalang bagi Snake untuk lolos di ujian yang ketiga, alias ujian terakhir. Snake melempar dadu pemberian kenta. Anehnya adalah, walaupun dilempar berulang kali, kedua dadu ini selalu menunjukkan angka satu, alias Snake Eyes. Snake sadar jika pembunuh ayahnya memang sengaja dan ingin membunuh ayahnya dari awal tanpa berniat membiarkannya hidup. Snake semakin semangat untuk balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Ia kemudian menyelinap masuk untuk mengambil permata-matahari arah Shikage. Belum sempat ia melakukan itu, Akiko terlebih dahulu muncul di ruangan tersebut. Akiko menyadari seseorang datang melalui atap setelah ia melihat bagian atap jendela yang terbuka. Ia segera bergegas pulang untuk mencari Snake karena Akiko curiga jika pelakunya adalah Snake. Snake berpura-pura baru selesai mandi. Akiko kemudian berkata, Snake kemudian menjelaskan kepada Akiko bahwa sejak kecil ia kehilangan ayahnya dan ia tidak pernah merasakan makna sebuah keluarga. Ia bahkan tidak memiliki nama asli karena ayahnya harus menyembunyikan identitas mereka dari orang-orang jahat. Snake sangat ingin sekali menjadi bagian dari keluarga arah Shikage. Dan jika ia lolos ujian terakhir, maka ia akan memberikan seluruh jiwanya kepada arah Shikage. Tetapi, untuk saat ini, Snake tidak bisa memberitahu Akiko apa yang ia lakukan. Snake berjanji akan memperbaiki semuanya. Akiko mengingatkan Snake bahwa untuk lulus ujian terakhir, Snake harus mengosongkan hatinya karena ujian ketiga akan menguak semua yang Snake sembunyikan selama ini. Ujian ketiga dimulai. Jika Snake gagal, maka resiko yang ia terima adalah kematian. Snake tidak mau mundur. Ia ingin tetap maju. Snake berhadapan dengan tiga ekor anaconda raksasa. Menurut Akiko, ular ini tidak akan memakan orang yang memiliki hati yang bersih. Snake dililit oleh ular raksasa. Beruntung, Akiko menyelamatkannya. Akiko dimarahi oleh pemimpin arah Shikage karena Akiko melanggar aturan permainan dan menyelamatkan Snake. Snake mengaku bahwa dirinya yang salah bukan Akiko. Ia kemudian menjelaskan bahwa hatinya memang tidak suci. Ia dipenuhi dengan balas dendam. Setelah itu, Snake dikeluarkan dari arah Shikage. Snake mendatangi Tommy. Ia bersumpah akan menebus semua kesalahan dan kebohongan yang ia lakukan sekalipun ia gagal menjadi keluarga arah Shikage. Melihat tekad dan keseriusan dari Snake, Tommy juga akhirnya bersumpah bahwa ia dan Snake akan menjadi saudara. Snake mengacaukan sistem keamanan yang mengontrol permata arah Shikage. Ia sengaja melakukan itu agar bisa mengetahui bagaimana cara Tommy masuk ke dalam ruang penyimpanan permata-matahari. Tommy dan Akiko mengira jika permata itu telah dicuri orang. Ia kemudian memeriksanya. Ketika Tommy dan Akiko keluar dari ruangan itu, Snake membuka sistem keamanan penyimpanan permata itu. Ia memanfaatkan darah Tony yang ia ambil saat Tommy bersumpah untuknya. Sebagai saudara, sistem keamanan permata-matahari itu ternyata menggunakan DNA dari darah Tommy. Snake berhasil mengambil permata-matahari itu. Tetapi sejurus kemudian. Snake berhasil melarikan diri dari Akiko dan ia membawa kabur permata-matahari tersebut. Arah Shikage murka. Tommy kemudian berjanji akan merebut kembali permata itu dan membawa pulang kepala Snake Ice. Snake menyerahkan permata-matahari itu kepada Kenta dan benda itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Setelah itu, Snake menemui pria yang membunuh ayahnya. Pembunuh ayah Snake mengaku bahwa ia melakukan itu atas perintah dari Kobra. Setelah mengetahui jika pembunuh ayahnya hanyalah anak buah dari organisasi Kobra, Snake membatalkan niatnya untuk membunuh pria itu. Karena musuh utama yang harus ia hadapi adalah organisasi Kobra. Organisasi inilah yang membunuh ayah Snake. Snake kemudian membebaskan pria itu karena ia hanya boneka Kobra. Tommy dan Akiko mengejar Snake. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat Snake justru bertarung dan menghabisi anak buah Kenta. Sekalipun Snake menghabisi anak buah Kenta, Tommy tetap bernapsu untuk membunuh Snake. Mereka kemudian terlibat duel pedang. Duel itu terhenti saat Snake mengatakan bahwa Kenta sedang menyerang istana Arashikage dengan menggunakan permata-matahari. Setelahnya, mereka segera bergegas menuju ke istana. Sementara itu, Kenta dan pasukannya menyerang istana Arashikage. Di saat istana diserang, Scarlet datang memberikan bantuan. Kenta berhasil menemukan Arashikage yang mencoba melarikan diri. Ia mengepungnya menggunakan kekuatan matahari yang ada di tangannya. Permata-matahari itu benar-benar luar biasa. Ia bisa mengeluarkan api yang membakar siapapun. Pemimpin Arashikage akhirnya tertangkap. Di saat itulah, Ana meminta permata-matahari itu kepada Kenta karena Kenta telah menghancurkan kelan Arashikage. Tetapi, Kenta yang serakah tidak mau mematuhi kesepakatan mereka di awal. Ia tidak mau menyerahkan permata itu. Kenta bahkan memukul Ana. Setelah itu, ia meminta pemimpin Arashikage untuk berlutut di hadapannya. Sang pemimpin tidak mau menyerah. Ia lebih memilih mati ketimbang harus tunduk kepada Kenta. Kenta siap membunuh Arashikage. Tetapi, anak buahnya datang dan memberitahu Kenta bahwa Tommy dan Snake ada di istana itu. Kenta akhirnya keluar untuk mencari mereka. Di saat itulah, Ana, orang kepercayaan organisasi Kobra, akhirnya memutuskan bersekutu dengan Arashikage untuk mengalahkan Kenta dan anak buahnya. Di sisi istana yang lain, Heartmaster dan Blindmaster bersatu padu membabat para Yakuza anak buah Kenta. Sedangkan Snake dan Tommy juga menggabungkan kekuatan mereka ketika dikepung oleh Yakuza lainnya. Setelah itu, mereka semua bersatu padu untuk menghadapi Kenta. Ternyata Kenta tidak mempan diberondong oleh senjata api. Ia menjadi kebal ketika memegang permata itu. Mereka bersatu padu untuk merampas permata-matahari dari Kenta. Tommy akhirnya berhasil merampas permata itu dari Kenta. Ia menyerang balik Kenta dengan menggunakan permata itu. Tetapi, Kenta justru menghilang. Snake mengejar Kenta dan terjadi duel sengit di antara mereka. Duel itu berlangsung di area sumur di mana ular anak kondar raksasa berada. Snake terdesak. Sekalipun demikian, ia mampu mengikatkan kaki Kenta dengan seutas rantai besi. Snake kemudian melompat masuk ke dalam sumur tua di mana ular raksasa itu berada. Ia menarik rantai besi yang ia ikat di kaki Kenta. Mereka berdua jatuh ke dalam sumur. Seekor ular raksasa muncul tetapi Kenta memotong kepalanya. Kenta akhirnya ditelan oleh ular anak kondar raksasa lainnya. Setelah itu, dua ekor ular yang tersisa bersiap untuk menerkam Snake. Snake kemudian mengosongkan hatinya dan sejurus kemudian. Pemimpin kelana Arashikage memutuskan untuk tidak mengangkat Tommy menjadi penerus dirinya. Karena Tommy melanggar sumpah Arashikage. Arashikage dilarang menggunakan kekuatan permata-matahari dengan alasan apapun. Mereka hanya ditugaskan untuk menjaga permata itu. Sedangkan Tommy ketika ia bertarung dengan Kenta, ia justru menggunakannya. Tommy tidak terima dengan keputusan itu. Ia kemudian meninggalkan klan Arashikage dan berjanji akan membunuh Snake Ice suatu hari nanti. Scarlett mendatangi Snake. Ia memberikan dokumen terkait ayahnya. Ternyata, ayah Snake adalah seorang agen dari organisasi Joe. Sebuah organisasi dengan misi menghancurkan terorisme yang bernama Cobra. Scarlett kemudian menawarkan Snake untuk bergabung dengan organisasi Joe itu. Snake bersedia, tetapi ia harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Yaitu untuk membawa Tommy kembali ke keluarga Arashikage. Film ditutup dengan adegan di mana Ana menawarkan Tommy untuk bekerja sama dengan Cobra. Dan Tommy setuju. Tommy kemudian menjuluki dirinya dengan sebutan Storm Shadow. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!